Pimpinan DPR meminta kepastian waktu Presiden untuk melakukan rapat konsultasi terkait Revisi Undang-Undang No. 30-2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya, pimpinan DPR telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk meminta waktu pertemuan. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan Revisi Undang-Undang KPK sejatinya telah diajukan sejak pemerintahan SBY. Namun rencana itu ditunda akibat sengitnya perdebatan saat itu. Kemudian, DPR periode 2014 hingga 2019 atas usulan pemerintah merevisi dan memasukkan dalam prolegnas prioritas. Meski revisi tersebut sama sekali belum dibahas, Fadli berharap rapat konsultasi akan memberi kejelasan terkait Revisi Undang-Undang KPK. Kalau mengenai revisi, saya kira revisi terhadap Undang-Undang, inisiatif itu kan adalah hak setiap anggota. Itu setidaknya oleh 25 anggota plus lebih dari satu fraksi. Dan saya kira itu hak dari anggota. Nah, dalam kaitan ini saya kira tentu kita harus juga dalam pembuatan Undang-Undang itu kan tidak bisa dari DPR saja atau dari pemerintah saja. Dan karena ini juga isu yang cukup sensitif, dalam BAMU sekemarin diputuskan untuk meminta adanya rapat konsultasi. Karena itu kita akan membuat satu rapat konsultasi. Terima kasih telah menonton!